Intro Menjelang hari raya nyepi tahun baru Saka 1941, puluhan umat Hindu di kota Jaipura menggelar ritual Tawur Agung Kesangah yang berlangsung di perempatan Taman Imbi Kota Jaipura, Papua, Rabu 6 Maret 2019. Pembina umat Hindu Kota Jaipura, Jerwo Gede Duhijadaw, mengatakan ritual Tawur Agung Kesangah untuk memberikan keseimbangan korban suci terhadap segala kekuatan dan memohon anugerah kesucian serta air kehidupan dari Tuhan, Sang Pencipta. Menurut Gede, Tawur Agung Kesangah merupakan ritual yang dilaksanakan bersama beberapa rangkaian ritual penyucian menjelang hari raya nyepi, sesuai dengan kitab suci Sunda Rigama. Memberikan keseimbangan korban suci, baik itu terhadap segala kekuatan-kekuatan dan manifestasi Tuhan. Dan yang kedua adalah melakukan pemujaan kepada semua istadewata, konsep-konsep pemujaan kepada istadewata diturunkan ke dunia ini untuk memberikan anugerah. Anugerah yang dimohon adalah anugerah kesucian. Kesucian artinya kebersihan, tata laksana dan yang lain-lainnya terhadap lingkungan-lingkungan yang secara sekalur. Namun juga, kesucian yang paling penting adalah kesucian secara rohani. Kesucian pembersihan-pembersihan karakter-karakter yang ada di dalam diri kita, terutama karakter-karakter gelap yang berada yang menguasai diri manusia yang kita sebut dengan dikuasai oleh Buddha dan Kalem. Nah itulah yang menjadi tujuan utama, yang terakhir tentunya memohon anugerah. Dengan kesucian, dengan ketenangan rohani, orang bisa berpikir lebih baik, orang bisa merencanakan dirinya lebih bagus, sehingga berpikir baik dan bagus dengan ketenangan, maka dia akan mendapatkan yang namanya kebuja kesanaan itu. Sementara itu, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia mengatakan ada empat hal yang tidak boleh dilaksanakan umat Hindu dalam merayakan Hari Raya Nyepi. Di antaranya tidak boleh menyalakan api, tidak boleh beraktifitas, tidak boleh bepergian, dan tidak boleh menikmati hiburan. Sehingga pada umat diharapkan melaksanakan empat hal pokok tersebut. Ketika kita melaksanakan catur berdata penyepian, umat Hindu diharapkan dapat meningkatkan serata dan baktinya kepada dirinya sendiri maupun umat sedharma. Dengan melaksanakan bagaimana kita intropeksi diri, diri pribadi, sehingga diharapkan ke depan dapat meningkatkan kualitas umat dalam melaksanakan, baik itu umat sebagai ASN, TNI Polri, ataupun pengusaha, ataupun ibu rumah tangga, sehingga evaluasi di Hari Raya Nyepi itu sangat bermanfaat sekali. Ketua PHDI Kota Jaipura, Ida Bagus, Suta Kertia, mengatakan pelaksanaan upacara Tawur Agung Kesanga, merupakan salah satu rangkaian Hari Raya Nyepi tahun baru Saga 1941. Selain itu, umat Hindu Kota Jaipura juga melaksanakan upacara melasti di pantai Besji, yang tujuannya membersihkan leteh atau kotoran dalam diri seluruh umat manusia. Kita menyelenggarakan upacara Tawur Kesanga di Taman Indi, ini adalah salah satu rangkaian dari Hari Raya Nyepi tahun baru Saga 1941. Selain persembayangan bersama, umat Hindu di Kota Jaipura juga melakukan, kemarin adalah ada kegiatan melasti di pantai Besji, yang maknanya adalah untuk menyucikan Buwano Agung dan Buwano Alit Jagad Raya ini. Dan kemudian sebelum itu juga umat Hindu di Kota Jaipura melakukan kegiatan sosial, kemanusiaan yaitu kegiatan donor darah. Ditambahkan upacara ritual Tawur Kesanga selain memperingati Hari Raya Nyepi dan pergantian tahun baru Saga, juga merayakan Hari Ulang Tahun Kota Jaipura ke-109 tahun 2019. Dari Jaipura, Papua, Pit Balubun melaporkan untuk Noken Live.